Persib batal jalani playoff begini reaksi Bojan Hodak. Persib Bandung batal menjalani laga playoff AFC Champions League 2 musim 2024 per 2025 karena dipastikan langsung lolos ke fase grup kompetisi antar klub Asia pengganti AFC Cup tersebut. Persib langsung lolos ke fase grup AFC Champions League 2 tanpa harus menjalani playoff. Keputusan ini tentu menjadi keuntungan bagi Persib karena tidak perlu melakukan pertandingan yang menyulitkan di babak kualifikasi. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengungkapkan bahwa ini merupakan hal bagus. Apalagi dengan keputusan itu membuat langkah timnya jauh lebih mudah karena bisa langsung tampil di fase grup secara langsung. Itu bagus dan menjadi hal yang penting bahwa kami bisa langsung masuk ke fase grup. Jadi ini membuat kami menjadi lebih mudah karena tidak perlu tampil dulu di kualifikasi, ujar Bojan. Dalam 32 tim yang akan berlaga di AFC Champions League 2, Persib masuk di grup timur bersama beberapa negara di Asia Tenggara dan Asia Timur. Nantinya pada tanggal 16 Agustus AFC akan melakukan drawing untuk menentukan 32 tim tersebut di fase grup. Lebih lanjut kata Bojan, fase playoff seringkali merepotkan sejumlah tim untuk bisa lolos ke fase grup. Oleh karena itu Bojan merasa beruntung karena Persib bisa melalui masalah pertama dan langsung menunggu pengundian fase grup. Karena kualifikasi bisa saja menyulitkan bagi kami dan menjadi masalah. Dengan kelolosan langsung kami ke fase grup itu tentunya menjadi keuntungan bagi klub tutupnya. Persib langsung lolos ke fase grup AFC Champions League 2 2024 per 2025 karena wakil Korea Utara tidak memenuhi syarat yang ditetapkan AFC. Sehingga tim-tim yang tadinya harus berjuang dari jalur playoff, termasuk Persib langsung lolos ke fase grup tanpa harus menjalani laga playoff. Terungkap alasan PT LIB batalkan gelaran Piala Presiden PT LIB mengonfirmasi turnamen pramusim Piala Presiden batal digelar karena sejumlah alasan, setelah sebelumnya berdiskusi dengan seluruh klub Liga 1. Kepastian batalnya turnamen pramusim Liga 1 disampaikan Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus. Sebelumnya PT LIB berencana menggelar turnamen pramusim gelang bergulirnya Liga 1 2024 per 2025. Ferry mengatakan ada banyak pertimbangan yang membuat PT LIB akhirnya mengurungkan niat menggelar turnamen pramusim. Salah satunya adalah terkait ketersediaan venue pertandingan. Seperti diketahui, sejumlah stadion di Indonesia saat ini tengah direnovasi. Bahkan sejumlah klub Liga 1 pada beberapa laga terakhir di kompetisi musim lalu terpaksa harus pindah stadion. Saat ini, kata Ferry, dari empat stadion yang dibutuhkan untuk menggelar turnamen pramusim, hanya dua stadion yakni Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Bahwa stadion itu sekurang-kurangnya ada empat itu menjadi keharusan untuk piala Presiden dilaksanakan, kata Ferry. Selain Stadion Sijalak Harupat dan Kapten Iwayan Dipta, sebenarnya Stadion Manahan pun cukup memenuhi syarat. Tetapi digunakan untuk pelaksanaan Piala ASEAN U16 2024. Yang ada itu tinggal Bali dan Jalak Harupat. Awalnya kita mau pakai Gelora Bung Tomo dan juga Manahan Solo ini digunakan untuk pelaksanaan AFF U16 dan U20. Terbatasnya jumlah stadion yang siap, membuat PT LIB akhirnya memutuskan untuk membatalkan penyelenggaraan turnamen pramusim. Apalagi Piala Presiden kan maruahnya dan pelaksanaan tahun-tahun kemarin itu bagus sekali. Sehingga ya sudah kita putuskan tidak kita laksanakan Piala Presiden, tutup Ferry.